Hai Atau kita dilanjarkan sampai akhir-akhir kita akan setelah melayani acara peta malam hari ini namun sebelumnya malah kita buka acara ini dengan membaca suruh batin aku bersama-sama walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh amin 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 acara kita dilanjarkan sampai akhir dan mendapatkan di Allah SWT semoga kita melihat perpilangan makilah kita bersama-sama insya Allah maka namin bisa bermanfaat di dalam hidup kita amin amin ya rabbal amin aduh alhamdulillah minashaytah minar-rajim bismillahirrahmanirrahim Allah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh amin Terima kasih. 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 burung berangkat pagi pulang sore enggak pernah kita lihat berpendek masa kita kalah sama burung tetapi ketika amat memang ngehayal ngehayal dan pengen punya pasangan takut gina itu maksudnya ada yang makhru apa makhru penghasilan tidak ada pengen gini semuanya mau lakukan makhru ini tidak terbuka ibadah itu harus dengan ilmu ibadah tanpa ilmu marbu dan matruk baru dia tertolak dan tidak menerima Allah amal dibangun sekarang waktu memikah bapak punya ilmu nikah kalau memang tidak menang saya berarti harus nikah lagi karena nikah yang kemarin tidak pakai ilmu tertolak di kemari nah inilah satu tembakaran jadi amat insya Allah yang maksudnya yang wajib ketika itu wajib dikejarkan bersama makanya sekarang apalagi amat bilang tadi malam kedua ya nanti kalau masuk kamar mandi ngomong sama si Johnny John, sabar dulu John John, John nah ini kan nikah satu orang yang luar biasa menjadi satu syariah yang untuk mengangkat penuhian manusia diperlukan dengan makhluk-makhluk yang lain nikah itu jangan dipersuli nikah itu jangan dipersuli anak muridnya diperlukan makanya ketika aku bukannya dengan dia yang datang ke rumah Alhamdulillah senang saya mendengar siap kita terangkat ke sepagi ya jatah-satunya jangan pada tidur lagi awas karena kita perjalanan mengawati buah mesai jatah-satunya tidur lagi tinggal di atas tadi benar ya terpunat jangan di atas lagi jatah-satunya ya ya jadi motor 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 kalau jatah-satunya sempit ya kalau motor aja nyari-nyari aduh itu tempat kakaknya yang sudah dipanggil secete itu hahahaha jatah-satunya tempatnya gonggol apa gaya kan ya jatah-satunya apaan-nya 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 misalnya di bujang-sat 12 ini dengan orang-orang aling kalau gonggol jatah-satunya orang-orang orang-orang itu begini jatuh ya kan dia mau pakai paham itu nah ketika Ahmad nanti akan melakukan persiapan-persiapan mental disiapkan biar biar mulai hari ini Ahmad sama bukas ini itu satu rancang ketiga karena besok setelah ini bisa-bisa lagi ini ini anak bapak jagoan bapak yang guru bapak timang-timang ini wk pribuk ya tuh di belakangnya kan kapalatunya beda pada ngambang wanilinya wk gitu karena Ahmad ini anak pertama ibu dan bapak besok beliau akan mengambil tanggung jawab yang baru anak dari dalam bapak Tuhan yang ditambil tanggung jawab ketika saksi besok sudah menyatakan sah maka terjadi lalu satu perjanjian yang berat ada teko kekuasaan mas hidup matinya indah besok setelah dinyatakan sah itu Ahmad dan ibu dan ibu dan ibu dan ibu kamu anak laki-laki anak laki-laki aku walaupun dia sudah punya istri tetap wah tetap ikut ada anak bayangin dulu ibu ketemu bagaimana biasa kita bapak masuk kerjaan ibu dan sekerja saling padang memandang nama sententu tumpah dia saya lapang di kehjsaran di di sini tetap kebanyakan jangan lupa jangan lupa caranya jangan lupa jangan lupa mas kalau sampai terus nyeprak ke wabung siap ketemu seribu saya mau ke TV dulu kaki-kaki tinggi cepetan, ambil gunung kuda ke laut ke seberangin tidak 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 kalau memahami hidup hidup sehingga makan makan untuk menemu paras gan إ mimpi sambil tidur di bahwa ke tempat kerja di bawah maka mau mau cerentang bapak melihatnya nggak nafsu ibu bapak cari ini saking supaya anak itu yang pertama kali dimuliakan dibanggakan dan dibanggakan orang tuanya dulu suaminya kalau mau jadi anak yang soleh jangan halangin suami untuk bergabung pada orang emang makonnya di situ juga musuh mertua musuh manto yang mertua harusnya ibu bersyukur dapat suami-suami yang diajak boleh ingin mertua itu apalagi buah jarumnya harus bersyukur bergabung bersyukur jangan gua jarumnya dengan HP ini 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 yang ini 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 4 bulan terus 5 bulan 6 bulan 8 bulan 9 bulan Masya Allah lahir anak 3.2 kilo gue kaya bapak ibu mengasih nama itu sampai keburuknya bapak belomu sobo ibu lakon bagaimana nunggu ibu putih nih namanya amat om benatik kan kamu luar biasa disusui mat sama ribu mat bapak kalah semang malam bangun udah besaran tidur lagi makan lagi makan amat bayi buang air besar tunggah dulu makannya jadokin ya kan habis jadokin maka lagi lupa bayangin ibu jangan bayangin tidak mulut itu paham lak itu kalau ada anak lagi ibu sampai lupa diajari ngaji diajari melangkah diajari bicara Ahmad makanya malu lihat pasca acara kamu minta maaf sama ibu dan bapak umat minta ribu bapak dan ibu umat jangan isi umat hal-hal untuk saja jadok yang soleh untuk terus jadokin memberikan bagian-bagian orang tuatu yang menakutkan dari siap berjamu itu jangan separuh jangan separuh tapi ibu putih sama bapak abu dari juga jangan matang-matang begitu dong betul gak? udah marah yang penting kami cukup-kutuk sepuluh setelah ke jadokan segi diri kamu kami ke jaga ya kan? kami jadokin yang di atas URNK udah mah empat kita kami sepuluh dan kan itu sepuluh berita Allah berita Allah berita Allah tergantung daripada ibu putih ini bagaimana bagaimana orang itu bisa rita kalau anak ini jadi anak durakan kita gak mau punya anak-anak yang ketigaan kita gak mau punya anak-anak seperti anak-anak yang tidak bergantung tergantung tindanya makanya kagus hari malam hari ini tepat diundang di rumah ya abis orang isa yang masih punya lubang berangkat ke sini ya insya Allah tadi baca kalimat-kalimat tulipannya mereka rahmat berdengarkan itu semua amin terus di rahmat-rahmat-rahmat ada juga bagi rahmat-rahmat kalau luar patuh miramah yang diam-diam juga mengguncang arusnya Allah s.w.t karena orang diam itu luar biasa orang diam diam-diam botongan atau kejuruh dirawatkan sepuluh orang anak diawat oleh seorang ibu betul tak? satu orang ibu bisa merawat sepuluh orang anak tapi anak sepuluh belum tentu bisa merawat satu orang ibu betul tak? betul 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 yang lebih hebat lagi bapak bang? bapak akan merawat dengan anak tapi bisa merawat biangnya sepuluh empat bapak bisa merawat biang sampai empat kalau ibu merawat anak sepuluh luar biasa bapak merawat empat istri empat itu hebat dan bapak itu jadi Ahmad minta ribau bapak sama ibu malam pagi ya ketika bapak bu saya dan bu Eka melepas dengan keinginan keinginan insya Allah besok Ahmad diperlancarkan semua urusan amin dan keinginan amat sudah berumah dan tak tani nanti nanti saya kalau mau ngasih uang ke ibu saya pakai tangan istri saya itu uang dari saya walaupun ibu saya di sini ini istri saya, ini saya saya kasih dulu dari dompet ke istri saya baru ke ibu saya jangan sampai pitnah kita langsung ke ibu istri gak tau, nanti di rumah ditanya masih berapa ke emak, tapi kalau ke dia masih ke istri dulu, dihitung sama istri oh masih segini, masih lagi agaknya oh lebih gue protes juga harus begitu supaya istri itu dapat harga di mata ibu dan mbak itu menganggap harga istri itu disitu di mata mertua, ya, paham ya tapi kalau istri mau ngasih ke orang tuanya, kasih ke istri jadi kita, biar anak yang ngasih ke orang tuanya nanti mertua kita bilang ini kan dari suaminya karena anak saya gak kerja, begitu ini satu ibu yang mahal dalam perubatan bagi karena hebat apapun anak berapapun hebat dan banyak hatanya ketika orang tua, mari lho gak akan bertanya oh dia jadi kia-kia, jadi ustad banyak muridnya, bintanya panjang, umum-umum itu kebel, kayak motor test tapi kalau orang tuanya tidak muridnya, tidak ada akhirnya muridnya diam tangan bulat-bulat tapi orang tuanya disakiti semuanya tidak akan mendapatkan jatah surja dari Allah nah Ahmad jangan sampai begini jangan sampai istri nonton murid-murid untuk berpati kekodohan makanya ciri istri yang soleha itu ada tiga istri soleha yang pertama sama dia muda, ketika diramarnya ayo tidak, sekarang enggak kalau, kok, kok, kok ini enggak bawa orang-orang itu enggak bawa orang-orang minyak ini yang kedua dia meringankan mas kawinian kamu enggak bisa enggak bawa tapi kan Allah Allah yang ketika nanti luang bintanya istri yang soleha itu banyak dia melahirkan anak-anak suamnya dengan penuh penyedangan itu ciri-ciri istri soleha saya kalau lokasi pak anak saya hidup semuanya jangan lihat kesin saya yang kesakurin ini tapi Allah kekendak lain sepasang anak saya laki-laki dan kerempuan sudah dikembalikan dan sudah Allah kembalikan nanti untuk menjadi will dan menjadi korea yang keren di surga amin dan dalam kita berzain anak yang diwabatkan sebelum sampai baliknya dia akan menjadi penolong orang suamnya nanti di surga kalau orang tuanya tautah kalau orang tuanya masih sekarang Ahmad pandang Ida pegang Ida itu masih haram tapi besok sudah Ija kubul tidak akan sah Ahmad pandang mata Ida Aida pandang mata Ahmad ada imusak di sini Allah turunkan dosa-dosa Ahmad dan Aida dari matanya keluar dosa dan Allah jauhkan pandangan matanya dari pandangan berapa makanya yang kita pandang isi saya makanya isi saya kalau masih pasti kontak ini pas itu dia 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 jangan jatuh di mata jatuh kita taruh di hati kalau di mata itu akan banyak nanti alternatif alternatif lain kenapa? karena mata ada dua kalau hati cuma satu mata ada dua yang tercantik jangan banding banding sama yang dulu yang terbaik inilah Aida yang yang makanya yang jadi jangan sampai seorang nanti Ahmad pegang tangan Aida dirancu begini di matang kamu jangan nanti dulu enggak nanti senjata ini tapi jangan tutup ya pak atau kalau disini jangan nanti Aida enggak besok kamu sama Aida kamu begini jangan dirasain masak doang masak ini kamu selitin dari kamu sama dari Aida maka Allah akan digur tan dosa dosa dari suami dengan penyusah jangan ganteng tangan bini orang jangan ganteng tangan suami orang jangan pasanya ganteng enggak enggak bini orang enggak suami orang ini dari ini dunia itu akan bersaksi jadi kita bersaksi habis bulim ini bersaksi terima terima anaknya laki-laki semua, suaminya laki paling cantik jadi ini kita harus pahamkan dan harus mesra dengan suami istri jangan malu bermesra dengan suami istri juga sama orang lain bisa mesra bisa sesayah, bisa ngurit sama istri itu ditampilin nama-nama seenaknya itu kamu harus paham bahwa bapak dan ibumu itu jangan dikonsiasiakan pergiwangan dan jahat amat harus minta maaf jahit patin sama ibu dan sama bapak tapi emang dalam rumah tangga itu selalu berikan perpasangan istrinya banyak ngomong, suaminya diam suaminya banyak ngomong, istrinya diam kalau istri banyak ngomong, semuanya ngomong rumah tangga berang ini masalah gue diam, usah dia gak jatuhin 5 jaduh, ya kan gue gaman, lompos aja apa jadi janyanya ini kan seimbang kalau punya balance balance ini ini kali ini jadi plus harusnya begitu emang Pak Bu Saya udah misal mereka dosa ini lama dari kerja itu juga ini kayak orangnya dia itu apa namanya ekonomis gak banyak minta jajan itu Bu Saya gak begitu loh saya tahu saya gak bisa nyimpang duit nyimpang duit jadi saya jadi amat paham kami akan melakukan satu perjalanan kehidupan yang baru yang di syariah itu jika kanan nikah itu syariah itu terima nikah itu syariah yang paling awal waktu itu sampai nanti mau kiamankun kalau orang mau berkumpul orang istri ada namanya nikah dan semua agama itu manusia mengatakan itu terutama yang gak punya agama dan kita ngomongin deh ya kan maka apa itu mereka pasti ada namanya dinikahkan gitu makanya Islam itu menimu-menimu karena tidak akan dijadikan makanya harus menjadi manusia-manusia makhluk yang mulia salah satu menetap penyediaan dengan jalan nikah yang akan diundar ambil syariah itu dan alhamdulillah walaupun lo kasih kembali kita dengan yang nama di kalimati saya belum menang melihat ada orang jamaah dengan rumah yang ada di situ karena setiap minggu kami saya lihat di situ gak ada orang dengan rumah walaupun tetap tidak sampai satu kilo betul gak masya Allah adiknya suami ini soleh semua kami buruk tapi gak tahu kalau kalau mati malasnya tapi di situ jangan ada setiap di sini saya lewat situ masya Allah udah jam-jam kayak gitu kan udah jam-jam untuk itu pada kegeger itu kalau mau lukum keusahaan masya Allah lukum sampai hampir keusahaan nah berkah sama utah wak 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 masya Allah kenapa karena doa istri itu yang biasa kita bisa begini doa orang tua dan doa istri karena doa istri itu istajah untuk suaminya makanya kalau suaminya berangkat kerja itu tidak diri ke kantor itu kintangan suaminya masalah masalah kita orang tapi saya di sini belum pernah dia belum pernah dia iya belum pernah menurutkan tidak tahu jaring ya itu kita pakai CCTV cuyuh tangan suami sama dia cuma rasuah apalagi aman ya Allah aslam teman itu percayaan suami kalau suaminya percaya makanya suami jangan menurutkan setahun dan dikasih dikasih nanya dapat lebih dikasih kurang nanya kemana dikasih biasa itu tidak naik itu perempuan memang serba salah dengan perempuan tapi suami yang semua namanya dikasih namanya kita nanti dia memasar dia memijang kita siapin menegang aja yang ditimbang perempuan mobil nama istri rumah nama istri ya nama siapa aja wahyuni timbang aja ya punya harta di mana nama siswa nama siapa aja orang-orang lagi muda lewat aja sama timbulin aja aja mau ditimbang ayo mau dituasain nanti suami sama ibu silahkan nanti ditimbang sama sama bisa ya emang nggak punya apa-apa ini lagi yang terbuka dari surga jangan nanya dua surga ya Allah ya benar ibu kamu itu ngasih sama kamu-kamu nggak ngasih di tempat itu banyak yang mau ada kayak apa-apa namanya apa yang dari bokor suaminya dia itu teman saya juga dari bokor sih nah itu kamu harus pahamkan jadak malah hidupannya atau lagi orang-orang tau nya Ahmad tetapi lagi juga benar ya kamu tahu nggak itu jadak itu orang itu jangan tanpa-tan-tan tanah hidupnya membicil nama gila ke jumlahnya siapa di jemputnya yang pernah hidupnya tenang dia ini pernah berantun sama orang-orang saya tiap di jalan-orang yang punya orang-orang yang punya nama yang luar biasa kecuali sama orang-orang nggak dikenal orang sih ya kan kita memang kompon di jalan kopi juga ada kata-kata setiap kali minggu Maret suka nanti dan minum bedang jahe di masjid ke mata jadi untuk nyandangin istri di rumah nggak perlu mahal tadi tapi kalau nyandangin perempuan di luar rumah mahal lah istriku diajak minum bedang jahe uang gitu ya saya makanya isu itu udah mat ya kan udah pokoknya Ahmad malam hari ini minta redo ibu sama bapak ibu bapak redo ya besok Ahmad akan melepas pasal ajangnya supaya menjadi suami yang senantiasa segera-segera dan berikan contoh-contoh kebaikan ini loh saya orang erat dari jalan bina rumah ini loh akhrib saya ini loh saya tetang Aji Nudia ini loh saya tetang Aji Nudia ini loh luar biasa akan kamu mendapatkan penghormatan menghormatan penghormatan penyelitian kepada Allah sudah tahu amin tapi ketika anda tidak bisa membawa marwah kita terlepas tangan semua jadi kita akan diri beliau untuk menjadi satu namanya pengantin semoga Allah berikan pelajaran dan kita semua mendapatkan keselamatan dan keperkahan dan semoga amat mandi, semoga Allah sembuhkan mungkin bergantung dulu supaya tidak berusaha karena itu sudah menurut-menurut berusaha untuk berkata berusaha untuk berkata kamu berusaha untuk berusaha untuk berusaha kita itu mencetkan berapa kamu itu, kamu lupa itu, ya supaya kamu sudah berusaha untuk berusaha kalau berusaha untuk berusaha kalau berusaha untuk berusaha memang sudah tahu sudah tahu, sudah orang lain ya ingat ya, Pak Bhuswari ini ya Pak dan kamu juga menikah itu sama adik kamu itu karena adik kamu nanti akan tinggal kata-kata perempuan yang selama ini merupakan anak perempuan ketika datang mandi ke sini Bu Eka sama Pak Bhuswari juga ingat mandi nanti asyik dirupain jangan bilang bilang sama ikhri istri akan kemimpin oh, itu kan dia kalau punya ada kan jadi atrak kamu kalau masih malu-malu nanti nonton asyik aja gitu kan buat jadi waksin dulu dimas gitu kan gitu kan aja mbak Bhuswari kasih kasih obat tidur kan gitu jadi jelas ya sehingga amat mengikutin sunnah rasul dan nikah sunati pengambilan di nomor kuali samin yang mau menikah itu merupakan ikutin sunnah rasul yang tinggal dan merupakan kita termasuk daripada sunnah rasul semoga kita semua tergolong dalam olah-olah kita Muhammad dan kita jaga meruak dunia kita semua diberikan kenikmatan kenikmatan jadikan baik ikan mandi bahwa rumah itu begitu kita pulang dan kita hilang sampai kita hilang luar biasa seorang istri yang menyiapkan minum untuk suaminya ketika suaminya minum satu tebuk risiko akan mendapatkan seribu keberkahan sebagi minum lagi dua ribu keberkahan minum lagi tiga ribu keberkahan tiga ribu keberkahan apa lagi apa lagi gampang gak jadikan jangan kayak ambil mbak gitu kalau gue saya kosong saya ketrek-ketrek begini ambil gue segini ooooh 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 kami luar biasa sekarang saya saya kerja tapi kami bangun yang ngasih ya aku dong susu saya susunya banyak keluar mesra luar biasa rumah kandai kamu jangan sampai kandai dalam perjalanan kami harus bersikap akan ada memperlihat-lihat dari obat yang akan berbeda dari sini yang menahan dari dalam rumah kandai dan siapkan keluarkan dengan imam dan taklah ketahal sedang atau wasta'inu terus kamu berbohon kepada bisop jadi kalau selagi ngambat kanan dulu luar biasa akan indah jadi demikian dengan sekalian yang saya bisa sampaikan ini bukan ngaji kalau ngajikan ada macam-macamnya ini memang mau beri kalau pengajian tahu apa pengajian tahu itu aja tapi kalau kita mendapatkan kemuliaan dari magilis ini dan kita melakukan keberkahan dan apa-apa yang dilihatkan oleh keluarga padu seri yang terbincang kita ini menjadi yang berat yang dilihatkan oleh yang di belakangnya pakai kita pakai menanis bukan kita menanis suka kita menanis besok suka kita puncak menanis di awal dengan air mata sekarang itu belum pesan apa sudah keluar itu dia ternu dari tadi habis berbicara kalau menangis keluar dari mata itu bahaya nangis itu luar biasa jadi nangis itu puncak dalam kehidupan manusia suka buka jangan citar alat dan mereka jangan menangis sampai ketelusan karena mereka tidak mampu disini jangan pengen kembali noda tetapi itu semua di selesai untuk bahagian anak bapak itu sebenarnya belum mau bos belum tapi karena tidak akan menangis bulan haus bulan itu bulan tidak menangis jangan menangis kegadang hari ini kami minta doa tidur itu doa yang paling kuat dan kenapa tidak kita menangis bapak 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 doa sehat lancar insya lo kamu dilancarkan disayangkan ya dan kemudian kita mati selamat enak mengakhir kamu apa-apa yang menjadi bapak 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 jangan ketika kamu punya isteri malam jadi orang-orang di atas ya siap itu jadi contoh kita semua kita semua lagi-lagi jangan sampai kita nanti jadi pegang terbaik kalah sama isteri silahkan isteri memberikan hal yang baik kepada suami untuk menjadi suami yang sore kepada orang-orangnya dan isteri akan masuk bersama dengan suami yang tidak di dalam dua surga rahman ayat 46 rahman disutup surat pengantin luar biasa dua katus ini akhirnya saya bersyukur bahwa ilmu yang saya pernah sampaikan di majlis ibu-ibu itu diingat dan diingat dan diamalkan ini suatu untuk kita semua tidak diingat dalam semata menit dan semua terima kasih Allah berikan kepada kita semua Allah kita akhiri dengan berdoa kepada Allah semoga bapak saya menjadi suami yang soleh isteri saya menjadi isteri yang soleh anak-anak saya anak-anak bapak yang anak-anak yang selesai dan selesai lupakan keseluruhan saudara kepada kita dalam menuntut ini sehingga mereka bisa menjadikan apa yang mereka jika 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 dan khusus kita berbualan kepada anak-anak yang besok akan melakannya atas dunika mulai malam malam alih baga kesahatannya lupakan imam islamnya Allah bergantan dan ingat dengan terjalan dengan baik dan lancar dan baik mengarungi kehidupan peringatan yang diberikan islam soleha menjadi remat yang jadinya dan berberikan menunggu anak-anak yang sore dan sore lalu terikat berikutnya dan kita semua dapat kebaikan kebaikan dari acara malam hari ini diberikan al-fatiha Bismillah al-fatiha selamat menikmati selamat menikmati